Baris Krim Polri terus menerima aduan korban First Travel. Hingga Rabu siang sudah ada 4.000 lebih korban penimpuan umroh First Travel yang memasukkan laporan ke Crisis Center Baris Krim. Untuk memudahkan laporan, Jemaah melengkapi berkas mereka dengan bukti pembayaran. Kepolisian juga akan mengembalikan 15.000 pasport milik Jemaah yang sebelumnya diamankan dari kantor First Travel. Sementara itu melalui kuasa hukumnya, Bos First Travel, Andika Surahman, Anissa Sibuan, dan Siti Nuraedah alias Kiki membantah memiliki aset di luar negeri. Mereka berdali aliran dana First Travel digunakan untuk keperluan Jemaah. Mereka juga nyatakan keterlambatan pemberangkatan Jemaah merupakan masalah teknis. Keterangan ini masih diselidiki oleh Baris Krim. Diperkirakan ada lebih dari 58.000 Jemaah umroh First Travel belum diberangkatkan. Padahal mereka telah membayar 15 juta rupiah. Biro perjalanan ini juga memiliki hutang kepada provider visa, maskapai, dan hotel di Arab Saudi dengan nilai sedikitnya 118,7 miliar rupiah. Total kerugian dari kasus penipuan dan penggelapan uang ini mencapai 1 triliun rupiah.